assalamualaikum halo semua siang ini di resep akan memasak masakan yang simpel dan pastinya enak ya namanya adalah telur ceplok santan pedas bahan utamanya tentu saja adalah telur ceplok saya pakai lima telur yang sudah saya ceplok dan saya beri garam sedikit waktu menggorengnya ya kemudian ada santan kurang lebih setengah liter atau 500 ml bawang merah 5 siung sampai 6 siung bawang putih 3 siung cabe sesuai selera ya ini saya kurang lebih 30 lengkuas daun jeruk kaldu jamur gula garam dan asam jawa untuk bumbunya ada bawang merah sama lengkuas kita iris-iris kasar aja disini akan kita goreng baru kita gula sebenarnya bisa saja langsung gilet terus digomso tapi saya lebih suka seperti ini karena lebih memudahkan untuk proses mengguletnya oke sebelumnya kita panaskan sedikit minyak kita goreng bawang merah bawang putih kita goreng ini nggak usah matang-matang lebih sedikit banget ya kita goreng sampai setengah matang aja oke ini sudah cukup sekarang kita angkat kita langsung taruh di cobeknya terus tambahkan garam sedikit gula merah dan asam dan kita pulang ini sudah halus ya sudah cukup untuk lengkuasnya cukup kita pukul-pukul dikit aja nggak usah kita hapuskan oke selesai sekarang kita akan proses pemasakannya selanjutnya kita panaskan lagi kita masukkan santan oh iya santan ini tadi saya campur dengan kunyit penghalusannya ya kemudian masukkan daun jeruk yang sudah kita remas-remas dan bumbu yang sudah kita haluskan tadi untuk santannya kita sesekali kita aduk ya agar tidak pecah kalau pecah nanti kuah dari sayur ini akan pening dan rasanya akan kurang mantap kemudian masukkan telur ceploknya kita didihkan dengan sesekali kita aduk ya sudah mulai mendidih sangat mudah banget dan enggak butuh waktu lama karena memang ini telurnya kan udah mateng udah kita zaplok tadi untuk bumbunya pun sudah kita goreng juga jadi kita cuma kita campur dan didihkan saja sudah siap terakhir kita tambahkan kaldu jabur dan jangan lupa icip rasa nah rasanya emang pedes gurih mantep banget oke ini udah mendidih ya bisa kita matikan dan plating selanjutnya kita plating ini dia ini bisa di telur ceplok santan bedas saat kita nggak ada sayur-sayur yang ada cuma telur-telur sama santan nah ini bisa ini sebagai solusi memasak cepat hemat dan lezat ini dibuatkan kubala silah-comprat sehingga jepang sehingga mencoba kawak dicubah pancuk pancuk panciuk Inilah masakan kita hari ini Telur ceplot Kuah pedas Solusi memasak Di saat kita males belanja Dan hanya memakai Yang ada di rumah saja Telur dan gumbu-gumbu Serta santan Oke Selamat mencoba Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh